Pembongkaran ratusan bangunan liar yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya di Stren Kali Dinoyo, Magersari, Kamis Pagi berlangsung ricuh. Puluhan warga menghadang dan menolak pembongkaran, bahkan sejumlah ibu-ibu jatuh pingsan akibat tak kuat menahan emosi. Ketujuan ini terjadi saat petugas Satpol PP Surabaya membongkar 176 bangunan liar di Stren Kali Dinoyo, Magersari, Kamis Pagi. Sejumlah warga yang tak terima bangunannya dibongkar paksa menghadang petugas, bahkan sejumlah ibu berontak diantaranya pingsan dan histeris. Upaya pengadangan dan penolakan ini dilakukan karena warga kecewa dengan Satpol PP yang dinilai tebang pilih. Sebab ada beberapa bangunan di kawasan Stren Kali yang sama, hingga kini masih dibiarkan berdiri. Di sana loh, kenun, Dinoyo-kenun. Itu juga Stren Kali Pak. Sini sudah dibongkar dua kali, katanya di sana itu dahulu, juga mau dibongkar. Pemukaran ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi Stren Kali sebagai tempat inspeksi normalisasi sungai. Sebelum pemukaran ini dilakukan, Satpol PP Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi Kali sejak tahun 2015. Pemerintah Kota Surabaya juga sudah memberikan rumah susun, namun tak pernah ditempati oleh penghuni bangunan liar ini. Jadi sejak tahun 2015, sudah kita lakukan pemberitahuan kita sosialisasi dan juga Pak Lura, Maapul Lura dan Pak Jama juga sudah melakukan sosialisasi secara terus-menerus agar mereka segera memindahkan baik barang-barang maupun membongkar sendiri bangunan yang ada di sini. Sebelumnya, kawasan ini sebenarnya telah ditertibkan. Namun penghuni yang mayoritas adalah pendatang baru dari Pulau Madura ini, tetap membandel dan membangun kembali bangunannya di Stren Kali. Wahyu Pratama Surabaya